Komplotan maling babak belur di Amuk Masa, usai mobilnya menabrak separator di kawasan Empang, Bogor, Jawa Barat. Sementara di Jambi, gara-gara tidak diberi pinjaman uang, seorang pemuda nekat membakar rumah dan bengkel yang berisi puluhan sepeda motor. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Rekaman video warga memperlihatkan kendaraan Komplotan maling melaju ugal-ugalan saat berusaha kabur dari kejaran warga di sepanjang Jalan Raya Ciomas hingga Jalan Raya Empang, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu siang. Untungnya kendaraan mereka terhenti usai menghantam separator jalan. Akibatnya tiga pelaku yang berada di dalam mobil sontak menjadi sasaran Amuk Masa yang gerak. Petugas kepolisian bahkan kewalahan mengevakuasi para pelaku. Sementara dari hasil penyelidikan dan bukti CCTV, mobil ketiga pelaku kabur setelah aksinya menyatroni rumah warga di Kompleks Villa Ciomas dipergoki oleh pemilik. Sebuah rumah dan bengkel milik seorang warga desa Suku Awin Jaya Kabupaten Muharro Jambi dibakar oleh seorang pria pada 31 Januari lalu. Menurut keterangan polisi pada Sabtu pelaku telah berhasil diamankan pada Jumat. Pelaku melakukan perbuatannya lantaran kesal korban tidak mau meminjamkan uang. Pelaku dendam sehingga saat tengah malam ia membakar tikar di sekitar bengkel menggunakan korek api. Api pun membesar hingga akhirnya membakar bengkel beserta rumah yang berada di sebelahnya. Sebanyak 28 unit sepeda motor dalam bengkel pun ikut hangus terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia